Pendapatan bulanan anda 5 juta, anda keluar modal 25 juta, itu menurut saya Oke, hello again, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, video ini tidak terlalu panjang yang akan kita bahas pada hari ini Yang akan saya katakan kepada anda bahwa anda harus berhati-hati mengatur modal anda Jangan mainkan modal yang terlalu besar untuk bisnis anda Kadangkala kita mungkin tergiur oleh penawaran orang lain Kadangkala kita ditawari oleh seseorang teman Bro, ini bisnis bagus, mbak ini bisnis bagus banget Dan A, B, J, D, tambahnya sekali tawaran-tawaran Dan mereka cenderung mengiming-iming dan sebagainya Maka yang perlu anda sikapi adalah anda melihat dulu usaha tersebut secara logis Dan tentunya sesuaikan dengan keuangan anda Oke, kenapa saya bilang jangan terlalu ambisi untuk main langsung modal besar ya Karena anda belum tahu persis seperti apa yang ada di situ Dan kita tidak pernah tahu seperti apa perjalanan bisnis atau usaha kita Nah, oleh karena itu banyak orang yang langsung masuk besar Setelah itu rugi besar, lalu down, lalu trauma dan sebagainya Kebanyakan orang yang trauma itu adalah orang yang ruginya besar ya Kalau ruginya kecil mereka mungkin ya trauma tapi tidak terlalu besar ya Nah, oke lalu bagaimana cara start ya Sebenarnya yang cocok ya Yang saya lakukan setiap kali saya mulai bisnis Jadi di video ini saya akan sharing Kenapa saya bukannya takut untuk main modal besar Tapi hari ini lebih berhati-hati aja Karena saya sudah sering sekali tertipu Ya, dulunya itu saya sering sekali tertipu Bahkan ratusan juta dan sebagainya Ya kan, karena tergiru oleh sesuatu Dan akhirnya loss, akhirnya minus Nah, di video ini saya akan sharing kepada Anda Modal besar Saya tidak tahu berapa modal yang akan Anda mainkan Bisa jadi 10 juta itu modal besar Bisa jadi 1 juta itu sudah besar Untuk Anda bisa jadi 100 juta itu kecil Untuk Anda, saya tidak tahu Tapi yang jelas kita bisa berkata besar adalah Ketika mungkin bagi saya itu adalah 5 kali pendapatan bulanan Anda Itu sudah termasuk besar Misalkan pendapatan bulanan Anda 5 juta Anda keluar modal 25 juta Itu menurut saya besar Tapi kalau masih antara separuh dari penghasilan Anda Itu bisa saya katakan kecil Jadi misalkan tadi Bingung nggak? Bingung nggak, bro? Oke Kalau misalkan pendapatan Anda 5 juta Modal Anda 2 juta setengah Ya, itu termasuk modal medium Atau bisa kategorikan kecil Artinya Anda ketika kehilangan 2 juta setengah Anda 15 hari Anda bekerja lagi Anda sudah kembali uangnya Tapi kalau Anda keluar uang 25 juta Maka untuk membalik lagi, pulih lagi Itu butuh 5 bulan ya Dan itu cukup lama Nah, di situ Anda bisa mengukur mana yang besar, mana yang kecil Modalnya Nah, prefer saya lebih baik adalah main modalnya kecil dulu Untuk apa? Tes market, tes pasar, dan sebagainya Dan saya katakan kalau Anda ingin berjualan Saya katakan ini serius ya Serius Mulailah dengan modal Mulailah dengan modal walaupun itu kecil Masaknya nggak punya modal sama sekali Apa yang harus saya lakukan ya? Dropship Ya, dropship Anda bisa menjualkan barangnya orang lain Maklaran, segala macam maklar yang Anda sukai Apapun itu demi mendapatkan modal Tujuannya Anda maklaran itu Bukan Anda semuanya uang Hasilnya Anda habiskan Tapi entah separuh atau berapa Anda bisa tabuk untuk modal Anda Karena Anda harus nyetok Kalau Anda ingin bisnisnya besar Bisnis Anda besar You have a big name Kamu menjadi pengusaha entrepreneur Sukses di bidang jualan Maka berusaha olah untuk nyetok Dengan nyetok Kamu bisa lebih confident Satu Dropshipper sama orang yang nyetok Itu akan lebih percaya diri orang yang nyetok Oke, saya punya 5 dagangan rumah mas Nah, tapi itu rumahnya orang lain semua Anda maklar Dengan Anda punya Satu rumah Tapi itu rumah Anda sendiri Kira-kira percaya diri yang mana Tentu saja percaya diri yang rumah sendiri Anda bisa menawarkannya lebih Lebih luar biasa Ini misalkan Anda Degang properti ya Atau misalkan Anda jualan Barang-barang yang lain Ketika barang itu punya Anda sendiri Anda akan lebih greget Satu Anda akan lebih confident Yang kedua Anda akan merasa lebih Punya tanggung jawab Untuk menghabiskan stok barang Anda Jadi mulailah Anda nyetok Teknik stok ini Seperti yang sudah sampaikan di sebelumnya Adalah jangan nyetok Banyak-banyak Stok yang sebisa Anda Habiskan Ya, apapun itu Jangan tergiur dengan supplier Yang menawarkan barang murah Tapi Anda harus nyetok Sekian, sekian, sekian Jangan tergiur itu Karena Kalau Anda tidak bisa jualan Maka resikonya Anda yang tanggung sendiri Bukan supplier Anda Jadi jangan tergiur dengan supplier Oke ini aku kasih Seribu pis harga segini Tapi Anda tidak bisa menjual Buat apa Bahayanya modal besar yang lain adalah Ketika Anda terlalu berambisi Dan Anda melihat Wow, ini luar biasa Kalau saya buat cafe yang besar Seperti itu Pasti akan laris Apalagi letaknya Sudah cocok Ini di pinggir jalan Wow Dan macam-macam Tapi ternyata Modal Anda kurang Misalkan Anda ingin buka cafe 100 juta Modal Anda cuma 10 juta Yang akan Anda lakukan adalah Nekat Dan Anda akan utang bank Anda akan utang pinjaman sana-sini Demi membangun cafe Yang masa depannya Hanya ada di imajinasi Anda Dan ternyata setelah dibuka Song Setelah dibuka Ternyata sepi Tidak ada yang beli Yang beli sedikit Karyawan Anda sudah Anda rekrut banyak Dan bankrup dengan sangat cepat Oke, tapi Mas Itu kan pelajaran yang berharga Ya, pelajaran yang berharga Memang Tapi Anda akan meninggalkan Utang Dan itu akan menguras Banyak waktu dan tenaga Jadi fine Anda sudah cocok menonton video ini Bahwa Anda sudah tahu Bahwa hati-hati Dengan modal yang Anda keluarkan Oke, lalu bagaimana Misalkan saya ingin buka cafe seperti itu Tahan dulu Ketika modal Anda belum cukup Ya, tahan dulu aja Tahan, ya ingat Anda harus ingat suatu prinsip Bahwa tidak semua yang Anda Imajinasikan itu akan bisa menjadi Kenyataan seperti sesuai kenyataan Anda Anda harus menerima Anda harus tahu pahitnya Pahitnya ketika cafe itu Bangkrut ketika cafe itu Tidak jalan dan sebagainya Kita kadang melihat bisnisnya orang lain Wah ini besar Cocok nih Aku bisa seperti ini Gini-gini Anda, aku tinggal buka gini Ternyata setelah Anda buka Song Ya, jadi banyak sekali hal Seperti itu Bahkan saya pun juga Sering seperti itu Seperti dulu Ya, dulu sering seperti itu Saya melihat, wah ini kayaknya cocok Aku buka seperti itu Nah, ternyata Tidak laku Ya, saya pernah buka cafe juga Di Malang Keluar modal banyak Dan hancur Dan tidak jalan Hanya tempoh beberapa bulan saja Sudah collab Nah, jangan sampai utang Untuk modal usaha Ya, ini prinsip saya Jangan sampai utang Untuk modal usaha Anda bisa utang Untuk yang lain Misalkan berobat Seperti itu Anda tidak punya duit Anak Anda butuh sekolah SPB dan macam-macam Itu Anda bisa pinjem Tidak apa-apa Tapi untuk usaha Jangan Kenapa? Karena usaha itu Bro, usaha itu gini Usaha itu naik turun Dan kita tidak pernah tahu Hasilnya seperti apa Hasilnya bisa sukses besar Atau rugi besar Ya Sukses cepat Atau bangkrut cepat Kita tidak pernah tahu Maka Jangan pernah utang Solusinya bagaimana? Gunakan modal seadanya Tidak punya modal Cari modal Tidak paham Mau bisnis apa? Kerja Oke Kerja dulu Kerja saja tidak apa-apa Saya juga dulu Dulu bekerja Saya juga dulu bekerja Yang kerja di suatu rumah Maaf Cafe Dan saya cuci piring Di situ Saya kerja Kenapa? Kalau memang kita masih belum tahu Mau bisnis apa Daripada rugi dan macam-macam Kita kerja dulu saja Kumpulin modal Hingga kita punya Benar-benar bisnis Yang ingin Sesuai keinginan kita Dan kita Peluang resikonya kecil Anda yang tahu sendiri Bukan saya Oke, sudah paham ya Artinya Hati-hati dengan modal Anda Karena Hari ini Hari ini banyak sekali penawaran-penawaran di luar sana Investasi bodong Tawaran bisnis kerja sama A, B, dan C Selama Anda tidak bisa kontrol Jangan pernah bekerja sama Saya seperti itu Selama Anda tidak bisa kontrol bisnis saat itu Anda tidak bisa kontrol Anda percaya saja sama dia Saran saya Tidak usah Kalau Anda ingin kerja sama Sama orang Anda harus Mengikuti kontrol tersebut Dan sebisa mungkin Anda tahu Dengan apa yang dikerjakan oleh orang tersebut Misalkan Anda mau titip untuk Investasi lebah Misalkan investasi Rereng Semut reng-reng Atau investasi apapun Dan itu Kalau Anda tidak tahu sama sekali tentang hal itu Dan Anda nitip ke orang Dan orang itu mengelola dan sebagainya Mending Jangan Mending tidak usah Kecuali Anda mengerti benar Gini-gini Gini-gini Kalau misalkan rugi terjadi risiko begini-gini Silahkan ya Tapi saya tidak menyarankan Anda seperti itu Lebih baik Anda mengerjakan bisnis Anda sendiri Itu lebih mantap Kalau pun Anda rugi Itu Anda tidak akan terlalu gondok di hati Gitu ya Jadi jalankan sendiri Bangkrut sendiri Belajar sendiri Seperti itulah Seperti itulah Ini mentalnya dalam Melola keuangan Masalah modal terutama ya Jangan gegabah Meluarkan modal Apalagi itu tabungan Anda Yang sudah Anda kumpulin Anda sudah bekerja lama Selama setahun Dua tahun Tiga tahun Punya modal Tiga puluh juta Sampai situ Anda bukakan usaha Lalu bangkrut Dan seperti itu ya Jadi gunakan modal Sebijaksana mungkin Sebijaksana mungkin Oke jika Anda belum gabung Saya sudah buatkan grup Telegram dan WA Ada di deskripsi Silahkan join Gratis ya Ada banyak sekali penjual online dan offline Di situ Anda bisa sharing-sharing Dan sebagainya Cobalah puter uang kecil dulu Ini saranku ya Cobalah puter uang kecil dulu Kalau dari uang kecil Misalkan Anda uang satu juta Anda sudah bisa muter Naikkan pelan-pelan Menjadi dua juta Dua juta bisa muter nih Habis mas Alhamdulillah Satu bulan Oke Lempar lagi Angkat lagi bro Tiga juta Tambahin modalnya pelan-pelan Udah tiga juta Ternyata Ada kelebihan uang nih Ada rejeki nomplot Dapat warisan Misalkan 10 juta Atau 15 juta Anda masukkan semua modal Jibret Anda nggak bisa muter Dan akhirnya collab Jangan seperti itu ya Pelan-pelan Kemampuan memutar uang Anda Harus diolah Bener-bener ya Pelan-pelan Itu lebih aman Lebih safety Daripada Anda langsung Memang sih kelihatan Langsung besar Dagangannya langsung besar Tapi Kalau nggak laku-laku Buat apa gitu loh Kalau nggak jadi muter Nggak jadi cash flow Buat apa gitu Mending kecil Tapi cash flow oke gitu ya Mending kecil Tapi cash flow oke Mutasi rekening masuk terus Uang kredit Uang debit masuk terus Nah itu lebih Lebih mantap Menurut saya Lebih oke disitu Oke point Terima kasih telah nonton video ini Jangan lupa subscribe Dan nyalakan lonceng Kalau Anda suka video ini Dan semoga Video-video saya bermanfaat Untuk Anda semua Ingat jangan gegabah Dalam memainkan modal Karena itu bisa menjadi Bumerang Untuk Anda sendiri Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Have a nice day And good luck Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax